Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Saya juga senang bahwa kita juga menyelesaikan isu mengenai akses pasar produk otomotif Indonesia ke Vietnam. Kita juga sepakat untuk mendorong private sector kedua negara untuk mengintensifkan komunikasi dan kerjasama di antara mereka. Investasi Indonesia ke Vietnam meningkat 36% pada tahun 2017, dan investasi Vietnam ke Indonesia meningkat 300% di tahun 2019. Saya juga bertukar pikiran mengenai sejumlah isu regional dan juga internasional. Dan tentunya kita membahas mengenai isu yang berkaitan dengan ASEAN, karena sebentar lagi akan ada retreat para pemimpin ASEAN di Singapura. Peningkatan yang signifikan juga terjadi di bidang investasi dan di bidang pariwisata. Beberapa bidang yang akan kita prioritaskan antara lain kerjasama di bidang energi. Hal ini sekali lagi dipermudah, difasilitasi dengan adanya frame of action yang kita miliki untuk tahun 2014-2018 sebagai implementasi dari strategy partnership. Saya dengan Menteri Min tadi juga kita pergunakan untuk melihat peluang-peluang baru dalam hubungan bilateral. Kami sama-sama menekankan pentingnya mengintensifkan kerjasama, seperti di bidang-bidang kerjasama kelautan dan peringkanan. Untuk kerjasama kelautan dan peringkanan, kita sepakat untuk memberantas IU Fishing sekaligus mendorong tata kelola peringkanan yang mustahil dan berkelanjutan. Kita adalah kerjasama konektivitas, yaitu melalui peningkatan frekuensi penerbangan langsung dari Jakarta ke Ho Chi Minh dan juga ke kota-kota lainnya. Kita berdua sepakat untuk terus menjaga unity and centrality of ASEAN. Dalam pertemuan tadi, kita juga melakukan tukar pikiran mengenai masalah konsep Indo-Pasifik, di mana ASEAN berada di dalam centrality dari diskusi mengenai masalah Indo-Pasifik. Kita juga membahas, dalam pertemuan membahas mengenai masalah pentingnya terus memajukan negosiasi di dalam Code of Conduct untuk Laut Tiongkok Selatan. Dan lagi, terima kasih atas pertemuan ini. Dan pertemuan ini tidak hanya mengokohkan hubungan bilateral kita, tetapi mengokohkan kolaborasi kita untuk berkontribusi di kawasan dan juga di dunia. Sini Kampun, terima kasih. Sini Kampun, terima kasih.